Partai Amaret Nasional sudah menyatakan sikapnya secara tegas menentang sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024 mendatang. Hal itu sebab dengan memperlakukan sistem proporsional tertutup, maka rakyat akan jadi korban dari oligarki yang semakin berkuasa. PAN secara tegas menolak sistem tertutup seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hassan. Zulkifli Hassan menuturkan sistem tertutup tak sesuai dengan semangat demokrasi yang berikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat berpartisipasi dalam politik. Oleh karenanya, Zulkifli Hassan berharap isu putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem proporsional tertutup adalah tidak benar. Menteri Perdagangan itu meyakini bahwa MK bisa menjadi pejaga demokrasi Indonesia. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengkaji terlebih dahulu kembalinya sistem pemilu proporsional terbuka ke sistem pemilu proporsional tertutup. Sedangkan itu, Lucius Karus, peneliti forum masyarakat peduli parlemen, meyakini sistem proporsional tertutup banyak membawa mudorat. Karena rakyat tak bisa memilih wakilnya secara langsung. Hal tersebut akan membuat jarak yang semakin jauh antara anggota DPR dan rakyat. Terima kasih telah menonton!